Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh kawan-kawan subscriber dimanapun anda berada Jumpa kembali dengan saya Andi Josnet Sebelum saya mulai dalam tutorial edisi kali ini Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kawan-kawan subscriber yang telah mendukung channel youtube saya Sehingga pada bulan Oktober ini di channel youtube saya kini sudah bisa tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Saya mulai terjun di dunia youtube sejak bulan Juni tahun 2019 lalu Terhitung 14 bulan dan jumlah konten yang sudah saya upload sudah mencapai 125 video Dan pada video tutorial ini sudah sampai 126 video Pada awalnya saya buat tutorial 3 kali seminggu Namun karena kesibukan lain jadi saya membuat tutorialnya jadi 2 kali seminggu Seharusnya setiap hari upload untuk bisa cepat sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Namun saya hanya bisa membuat tutorial sampai 2 kali seminggu Untuk kedepan saya akan berusaha untuk bisa membuat tutorial dalam seminggu sampai 4 kali Dan semoga untuk kedepannya pada channel youtube saya bisa terus berkembang Dan bisa terus memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat untuk semuanya Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas supportnya Semoga kedepannya channel youtube saya bisa lebih berkembang lagi Dalam memberikan tutorial-tutorial yang sederhana dari barang-barang bekas elektronik maupun yang non elektronik Dan juga sedikit vlog lainnya seperti refreshing dan pariwisata Juga yang kuliner untuk segmen refresh sejenak Langsung saja ke tutorial Pada video kali ini saya baru saja membeli sebuah SMPS Ini saya beli dengan harga Rp 49.000 Jadi Rp 60.000an kalau didampak ongkir Ini SMPS saya beli online Pada SMPSnya ini 2 buah Namun ini di paralel Ini suplainya yang pada colokan dari listrik 220V Ini pada kabelnya di paralel pada SMPS yang atas dan yang bawah SMPS ini Ini 5A Dan pada outputnya ini juga di paralel Dan bisa Anda lihat Pada kabel min plusnya Di bagian outnya Ini saya beri kabel Dan saya beli soket Untuk dicolokkan ke Modul amplifier TPA3116 Subwoofer Dan ini amplifiernya Yang saya pakai Ini SMPS Pada voltasenya Ini keluar 24V Ini harganya Murah Dan sangat terjangkau Tidak sampai Rp 50.000an Sebelum saya uji coba Buat menyalakan Amplifier TPA3116 D2 Yang khusus Subwoofer ini Dan buat Anda Yang baru saja menemukan Channel ini Dan tombol subscribe Masih berwarna merah Jangan lupa Tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Juga tekan tombol like Comment Share Supaya Anda tidak ketinggalan Tutorial-tutorial Dari kami Di channel saya Andi Josenet Dan pada amplifier ini Ini amplifier TPA3116 D2 Yang buat Subwoofer Ini sudah saya colokkan Di kabel cek Dan ini Juga sudah saya Pasang kabelnya Yang ke speaker Dan ini Saya colokkan Ke charge laptop Ini pada charge laptopnya Ini pakai Voltage 19V Dan untuk ampere nya 3,42 Dan untuk SMPS nya 5A Dan langsung saja Pada amplifier ini Ini akan saya Pasang ke bluetooth Agar aman Tidak kena Voltage Dari input audio Dan amplifier nya Ini akan saya Nyalakan Dan pada bluetooth nya Ini saya pakai Baterai Pada baterai nya Akan saya Pasang Dan bluetooth nya Sudah Tersambung Dan langsung Kita putar Lagunya Tersambung selamat menikmati 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 Like, comment, share, and subscribe Sampai jumpa di video-video selanjutnya Masih dalam spesial 1000 subscriber pada channel saya di AndiJosnet Jos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh